Terima kasih Kemanen Satgas Citarum Harum Sektor 4 Majalaya Kolonel Infantri Mulyono HS menegaskan hingga saat ini masih ditemukan pabrik yang membuang limbah B3 tanpa diolah ke sungai. Pihaknya pun dengan tegas akan mengecor saluran pembuangan limbah pabrik tersebut jika sistem pengolahan limbahnya tidak segera diperbaiki. Limbah ini tidak semua pabrik itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada pabrik yang tidak sesuai, terutama tentang pengudangan B3, proses pembuangan B3. Itu ada yang salah, makanya kita benarkan, kita luruskan sesuai dengan aturan yang berlaku B3 itu. Termasuk sampah, batu bara juga sama. Makanya banyak yang berebut ingin mengolah limbah B3, termasuk pabrik desa. Kepala desa ini lebih ramahnya lagi. B3 boleh dibawa melalui kepala desa misalnya. Anda yang melalui dia nggak bisa. Akhirnya seperti ini keributannya. Di pabrik ada yang menciptakan, ada yang bandel. Pasti ada yang bandel itu ada. Bukannya kami temukan kembali ketika patroli malam hari, ada sebagian pabrik yang masih membuang tiba pada di luar-luar jam kerja, malam hari terutama. Kami video, kami patroli, kami panggil, kami beri kesempatan untuk memperbaiki. Alhamdulillah tidak ya, dengan jalan terakhir ya kami cor. Kalau nggak, ya saya larang untuk reproduksi. Sementara itu, Ketua Apindo Kabupaten Bandung, Alexander Ferdinand Santosa menyatakan, pihaknya telah berupaya membina secara komprehensif melalui kerjasama dengan dinas lingkungan hidup dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan mutu SDM pengolahan limbah pabrik. Alex yang juga merupakan direktur salah satu perusahaan penculupan tekstil menyatakan, sistem optimal dengan pencampuran antara biologi dan zat kimia merupakan cara pengolahan limbah B3 yang terbaik. Karena racunnya akan turun. Hal tersebut pula yang diharapkannya diterapkan setiap pabrik. Dirinya mengakui masih ada saja pabrik yang membandel, tapi jika dibandingkan sebelum ada program Citarum Harum, sistem pengolahan limbah pabrik di Majalaya sudah meningkat jauh. Pabrik di Kabupaten Bandung ini sudah melaksanakan IPAL yang lebih baik atau gini? Kalau saya sih nggak bisa mengecek satu per satu dan nggak meminta laporannya ya Bu. Cuman kalau dari sisi fasilitas IPAL sebelum Citarum Harum dengan sekarang, sudah berbeda jauh. Ada yang mengorbankan daerah produksinya dirubah jadi sistem IPAL, ada yang gudangnya dirubah jadi bak penampungan limbah, pengolahan, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa perusahaan yang sudah lihat di sini, ada mesin-mesin pengolahan limbahnya yang beri tadi sudah itu. Mereka juga mengikuti membeli sistem yang serupa. Jadi kalau dari sistem pengolahannya di Majalaya ini sudah meningkat jauh. Untuk hasilnya, ya kembali lagi banyak faktor itu, karena operator IPAL sendiri kan berperan penting. Menurut pengatur instalasi limbah B3 Haris, pengolahan limbah B3 melalui tahapan yang cukup panjang. Awalnya limbah diturunkan suhunya terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan beberapa jenis bakteri untuk menghilangkan racunnya. Setelah itu dipisahkan antara lumpur dengan air limbah tersebut. Lalu air limbah ditambahkan beberapa zat kimia untuk membuatnya menjadi jernih. Pengolahan limbah B3 biasanya menggunakan pihak ketiga yang tentu saja harus legal. Di pabrik tempat dirinya bekerja, limbah B3 diambil setiap bulan dengan jumlah setidaknya 50 ton. Ya, untuk pembuangan limbah B3 kita pakai pihak ketiga, yang memang ibaratnya secara legalisasi, secara izin pemerintah lengkap. Kemudian untuk kita maintain B3 ini, kita juga punya izin untuk penempatan limbah B3 ini, kita izinnya lengkap. Kemudian sudah dipastikan, titik koordinat itu juga terdata di LH, sehingga LH pun bisa memonitor dengan gampang. Untuk titik-titik di mana posisi B3 kita yang ada. Dan ini kita secara reguler harus dikeluarkan dengan pihak ketiga, di mana kita tidak memiliki izin untuk pengolahan limbah B3 ini secara langsung. Itu cara kita untuk memiliki limbah B3 ini sesuai dengan regulasi. Itu berapa hari sekali atau lima yang diambilnya? Kalau pengambilannya, rutin setiap bulan diambil. Setelah diolah limbah yang berupa cairan pun sudah tidak berbahaya bagi makhluk hidup, salah satunya ikan dan juga manusia. Budi Hartati, Bandung TV